Seorang remaja pelajar SMU bernama Lutfi Erlangga ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Lokasinya tak jauh dari rumahnya, di Komplek Perumahan Harapan Mulia Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas karena dikeroyok sejumlah pria, karena dituduh maling. Padahal saat itu ia sedang mencari kucingnya. Orang tua korban kaget saat dihubungi ketua RW, karena anaknya terbilang anak rumahan dan jarang keluar rumah. Pak RW bilang, Om Hafiz ke pos aja dulu sini, kita ketemu. Saya langsung melompat dari tempat tidur, langsung turun ke bawah. Saya lihat pintu rumah, posisi terbuka dan motor nggak ada. Polisi sudah mengamankan empat pelaku pengeroyokan, sementara dua pelaku lain masih buron. Pemirsa peristiwa pengeroyokan remaja karena tuduhan maling bukan pertama kali terjadi. Tindakan sadis serupa juga terjadi beberapa kali pekan lalu, di mana korbannya adalah seorang kakek pengendara mobil di Jakarta. Tewasnya remaja di Bekasi menambah panjang daftar amuk warga di jalanan karena termakan provokasi tuduhan maling. Meski banyak pelakunya ditangkap tanpa ampun oleh polisi, tapi warga tetap saja mudah termakan provokasi. Akhir Januari lalu, seorang kakek pengendara mobil merenggang nyawa setelah dikeroyok masa. Ia sempat diteriaki maling sebelum dipukuli warga hingga tewas. Ia diburu warga karena dianggap menyenggol seorang pengendara motor. Saat itu ada provokator yang meneriakinya maling hingga masa pun mengejarnya. Dari kasus ini, polisi menangkap lima pelaku pengeroyokan. Kasus sama juga pernah terjadi di Sleman, Yogyakarta, pertengahan Januari silam. Seorang wanita mabuk bersama empat teman prianya mengeroyok seorang pengendara motor hingga luka parah. Pelaku menuduh korban menjamretnya hanya gara-gara marah diserempet di jalan. Pelaku kemudian memanggil empat teman prianya datang ke lokasi. Mereka kemudian menganiaya korban hingga luka parah di wajah dan sekucur tubuh. Kelima pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Meski sedang karantina, para pebalap MotoGP menikmati berada di Lombok untuk tes pramusim. Kami akan hadirkan informasi yang selesai cerita. Terima kasih telah menonton!